ya jadi kan ada di kiai kalau ada pesaing lu ya apa adepi ya rosa-rosa loro itu semua mati ada pesaing itu semua sadepi ya oh sok tenang ya sama ada rasanya dituang kalah enggak enak dituang kalah itu loro loro cacau kayak ngulangnya madrasa terus di PHK digenti musuhmu tetep masuk barang apelah Hai hasil-lucu lucu-lucuan airosadei lebuk hati itu faktis-faktis murib yuk di hasil tidik-tidik tapi tetap haram dan hilangnya total yorah isong dunia nhoh perhasil merugano perkira yang bersama ini penting gue bisa senang sampai toh anggih ilang-ilang senang sampai toh anggih saya percaya banget ini zaman akhir umatku yang pilihan inna min khiyari umati kaum manjatha ku najahran min saati rahmatillah ini aku hadisnya gampang-gampang karena termasuk umatku yang pilihan aku juga banter kesangking yakini rahmatya Allah tapi zaman akhir hadisnya ya inna min khiyari umati kaum manjatha ku najahran min saati rahmatillah itu dunia seruatnya aku komplain terus malah ngeremeng negara-negara benar ulama' benar masyarakat benar mau dikemanakan malah aku nyalaan orang mu'min malah panjang malah aku pegawainnya nyalaan orang apa mu'min bisa untuk nguyura jelas kalau misalnya salah kan urusanmu pribadi jadi kalau komplain kan nyalaan orang buju capopo aku ngelanang orang hormat belas kalau buju mbales lanangan capopo gak ngelanang capopo belas itu malah panjang ya tentu gak usah ngoleh capopo gak usah ngoleh apa gak usah ngoleh apa ya model apa kayaknya gak ngono laku rakyat model apa malah ngerasainya ini tapi gue serangnya yang sama kita yang juga komplain apa itu gak usah ngono kayaknya nggak usah mati ya mati makasih itu yang lebih enak ini selatih orang yang suki kita semua akhirnya sepakat meninggalkan pendapat kharid dan kita semua tobat kecuali satu orang ini setembali loh mengikuti ngehirul ayah sebab itu fatwani ibnu khasir ala sekolah ini bahaya bagi pencinta Quran menafsirkan tanpa tafsir yang muktamad karena dia akan terjebaklah jadi gue ini orang niat tapi niat seneng karena banyak orang di luar sana mungkin seneng maksiat itu Alhamdulillah kita seneng Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gusbaha 82 semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini guru kita tercinta beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul ada pesaing yang lebih baik hadapi saja tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta Kiai Haji Baha Udin Nur Salim mari kita simak bersama bersama kita ngaji Gusbaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngaji Nabi di takok iweng di Soho pulau itu seneng pedus seneng untuk pulau itu tengg hutan jadi rapati sosolat jamaah nikmat kadang jaraknya berkilo-kilo Nabi ngendeng maaf dia sepoknya nawaya waktu sholat teko ke adhan terus sholat dewi jenis kalau ini kan jamaah rasidu islam malah teripet paman anak pas jamaah terus kebun hilang malah nonton islam malah panjang duit kas mejid juga bayar di waduh silah gara-gara jamaah waduh silah silah ya sebarnya ini yang disana mau kalau ada yang sergap memahami mereka ketua takmer itu lagi pengurus mejid sekali di phk yang mutuh panjang sergap jamaah mereka sedang pengurus apa? mejid pengurus ya danteng apa? ada yang serang ngajar duhur yang imam ini asar yang imam ini bareng aku jamaah gurdal imam asar cocok ya gak ngakeh lah ya ngakeh macem-macem tapi kalau pastikan kadang-kadang buddhku ada yang hikmai waw waw akbar didawak tapi ada yang komplen yang komplen tidak muin pinter karena dari yang kaya-kaya jawa tidak macam muin ada yang orang muin orang jawa tidak ngefek orang jawa dikandani waw 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 kan gak ngefek juga orang kudus rahu orang kudus dikandani ngefek santai ya yang maka rahu tidak salah yang moco tidak salah yang rahu tidak salah jadi Alhamdulillah padahal padahal kalau diprotes kudus buddha Alhamdulillah 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 kebuk Alhamdulillah selamat saya Lillah betul saya enggak tahu saya jeblok kudus buddha Alhamdulillah Alhamdulillah saya selamat saya Alhamdulillah 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 saya seorang yang gerem masuk kek ini Alhamdulillah ngaji hiburan ya alhamdulillah hiburan misalnya lihat paham nyurapati harus ngaji hiburan dibang maksiat ya ngaji paham 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 halaman raro jelas rawa yang tak jamin ya jadi disoal menang baik mu'en baik dikadang-kadang dikaimat Allahu akbar kan jadi jadi kalau lafad jama' af-alun kan jadi ada beberapa kesalahan yang Alhamdulillah masyarakat kita itu rafaham baru rafaham rana komplain jadi raperu rapat majid memphk imam ya anak kudus rembang yang sarang daerah-daerah yang ngalim di phk untuk gendinan anak deso di phk gendinan luwek gobek kutama di phk jumlahnya wakif wak tanah bari mencinti di sita malah jadi komplek masyarakat komplek sebarat sebab karena alhamdulillah salatnya gak ada pengitian jeribet karena memang diseritanya guru-guru datang area ada yang adalah apabila shalat itu tidak 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 saat yang sujud sudah sampai 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 ke jempolnya enggak buka baduk, itu esoknya rasolat itu mutuk semenjak itu ada kapok berkara baduk malah akhirnya rasolat jadi itu aku komplain aku rugi aku akibatnya fatal aku akibatnya aku juga lorak-lorak aku lorak-lorak aku lorak-lorak aku lorak-lorak itu di lorak-lorak aku lorak-lorak nantang minggat aku lorak-lorak nanti aku lorak nanti aku lorak-lorak nanti aku lorak-lorak nanti dracat nanti dracat nanti kayak gus-gus debutan jadi mantu nih kiayu kan ada abunya ini ada kaya ini kaya ini yang cantel sekarang anak kiayu yang wk dracat numpang ini serasa komplain ngekola suan geseng jadat derajat-derajat debutan meneng noh numpang suga jadat numpang obok derajat nampak dirafa malah jadi biasanya ada salah ya berusaha ditotak tapi kau siden jauh banget jauh banget bintunya jadi sebetulnya kalau kita fanatik lafat pilihan apapun itu diakibat makna karena tadi kalau kamu panjangkan itu bisa punya akibat seakan-akan itu mat tapi masalahnya kalau orang belah, orang belah ngomong Ibu Juni kasar yang Ibu Juni misalnya orang Jogja, ngomongan kok kasar, orang belah ngomong kasar kok wiridan kan kalau orang belah-belah nak ketemu kanjanya Jogja, ngomongin ikuis kayak wiridan yurah gelas di ngomong yurah gelas dan yurah niat miso yurusnya ngomong belah nak ngomong lesu, lesu meni lesu, wah semangnya lesu, cucu itu muka timah wah semangnya lesu, wadah yurah niat miso nah di banyak komunitas itu begitu kadang-kadang orang Arab, soleh lah, ketemu kanjanya meni wailak, wajak, kadang yurah niat, meni wailak, wajak, wajak kadang-kadang yur, kadang-kadang Jawa Timur, wadah ketemu kanjanya jadi misalnya orang Jogja walian, peka kan orang Jogja itu kan misalnya orang Jogja, Rabi orang Jawa Timur yang kita orang tahu belajar budaya, kaku hati nah anggapnya ngomong, anggapnya orang salah ngomong beda kultur, beda budaya, rohnya ngomong, apa? apa? rohnya ngomong nah jadi lahkan, lahkan juga yurul makna itu yang fatal-fatal, kalau anggap tadi wajak anggap itu, anak bongsa ngomong itu muka di sepuluh pengirahan ya juga mau halal, karena halal itu merubah hukum status siapa? muka-muka di sepuluh pengirahan jadi status kok ngomong ya, muka-muka ngomong tapi karena halal nyatanya salah karena ini haram, mongsa ngomong di negara ya semoga-moga di sepuluh pengirahan seperti yang diwisudat aku, kalau penguji ini ini statusnya apa? kumplot apa gini-gini atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa mereka ngarep di serta sirah lulus khusus berbongong itu, wak meh mati dilulus ada status si, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa maksudnya kan kategori ini memuaskan atau kumplot tapi kan gak ada jenengnya kabah kalau aku, misalnya suatu saat jadi kiai atas rahmat Tuhan Maha Esa karena jadi kiai yang sebenarnya akan memenuhi kualifikasi alim, soleh, radikasus itu jenis, jadi kiai atas nama kualifikasi nah gue kan gak misalnya alim orang, anak kiai orang apa orang, berarti apa atas nama rahmat Tuhan Yang Maha Esa jadi kita tahu, kenapa kita dikiai atas nama, rahmat Tuhan, dan Maha Esa ya gue, sifat dulu kan gak bisa digugat mengenai pengeraan karena gue diurip, ada yang di daerah yang raro, standar kiai yang baik dan benar akhirnya gue ada kiai yang baik dan gue enak lah gak harusnya nyalah itu gak harusnya nyalah berarti ada kiai yang baik disewain deh dengan Al-Qur'an yang banyak disewain Bapak Tuhan ada yang lu kemas kemas, itu gak nanti pinter dibanggul, juga dibanggul tapi pikir itu kan berkara khasut ya khasut itu kan sudah lembaga formali uang lah, jadi uang mesti nanti ikhya ngarang kitab caranya ngilangi khasut, karena khasut itu sekolok ya, kalau yang anggur wang, itu khasut sampai buta, obat itu gak perlu anggur wang itu sih, khasut jadi ini urip, ya khasut bareng ya haram lah, haram ya haram, tapi ngilangi itu, Alhamdulillah, kalau Kang Ali masih rukun ya paham dia meruguh rukun, meruguh sawangannya jajal disitu juga jadi perkirian itu, itu yang gak jenis khasut jajal misalnya ujuk-ujuk ini Kang Ali, wayoh, pengwetuk, wayoh wayoh kakak yang disitu loyal lah, terus hasut kakak yang langis khasut, sitok perkirian bersama ada yang sitok, naik ratinya itu jajal ya Kang Ali, misalnya ketuamu ikut itu, kakak yang anggur kakak yang anggur wang, wayoh berhubung kode pas-pasannya jadi gak khasut itu sebagai perkirian yang sama sekali orang yang munggah itu kalau tidak menikmati maksudnya maksudnya itu kakak yang anggur kakak yang anggur kalau hasil aku tak pikir aku semua yang mertuan suatu saat adik ini kan adik ini dirabih khafid lebih pintar lebih suka dia itu gak rumah serapi dana telur adik ini pesaingnya kompetitornya itu langsung dari rumah kaji mertuanya dikaji loro terus mati kakak itu kakak itu loro loro ini gak sopan terus mati tak tilih itu secara jauh ini aku akhwafu sama akhwafu saya tak khawatir kalau ini terjadi tapi segera mutu dia kok terus loro terus jauh ini cakak itu adik ini cara gue caranya gak ngasih malarat kan adik ya terbiasa jadi kan ada di kiai kalau ada pesaing loro itu mati kalau ada pesaing itu adik ya wah sok tenang ya sama ada rasanya ditewong kalah gak enak ditewong kalah itu loro jadi kayak mulai di madrasa terus di PHK digenti musuhmu masuk barang apelah ngerti nggak enak merti hasil itu lucu-lucunan ya harusnya ditewong nanti fantes-fantes ya udah hasil sidik-sidik tapi tetep haram jadi dilangkan total ya raya sengdonya jadi hasil itu mengguna perkerian bersama kalau perkerian kayaknya bisa kan kamu akhwaf mulai cilik sempat sepeda motor itu kan kamu waduh itu gitu hasil suatu saat kan kamu ini Pak Alpak wah semuanya lalui jadi saya kode sepeda lalui rala jadi penghilang hasil sebenarnya perkirian ada yang menghilangkan saya takbirnya ikhya kamu ada wakil saya ada kelas cara menghilangkan lewat kekirian bersama ketemu kode kelasnya kode sepeda lalui kode kiri ini kurang bisa kasih jejel ya jejel jejel ya kakali kalau saya kelasnya wawu mantan penyanyi dandut misalnya wawu wengke lu nara mantan penyanyi gak seru kurang apa ya kurang memicu misalnya wawu lugu kan hamdani rapatiri wawu mantan penyanyi wengke wengke yakin niliki kanca-kanca mesti doloro oh kering tetap kering pemain wawu wengke wawu mantan penyanyi terus topet kebingungan maikiyai sampai kakali suaya wawu karena niliki berhamdan lorok berat lorok kari kakali lorok pokoknya kakali niliki kanca-kanca-kanca lorok kakali niliki kakali niliki lorok langsung koma kakali niliki yang biasa orang yang biasa nge-nge kepikiran ngorok dirumah ngorok dirumah ngorok dirumah salah ngorok dirumah digandeng salah gak bawa ribet ribet menurutnya udah ribet ruwet ruwet mana yang suaranya rusa ruwet enak nih suaranya, pojokan-pojokannya lah gak usah suaranya itu panggungan yang solat-solat pinggir-pinggir ya kan lagunya lagi lagi ringgir-ringgir ngecek di nerokok dan nerokok udah tanya ada yang aroh aroh itu gunung yang terbangsa antara suaranya suaranya di kotanya pas-pasan dilibatnya nerokok sebar dilibatnya suaranya, poinnya udah cukup itu ada yang akrof apa? tengah-tengah jadi ada yang akrof, ada yang mengahli suaranya ngilir orang ngilir berlambut suaranya yang pengiran diadubkan nerokok pun harusnya berlambut suaranya sementing berlambut nerokok jadi diadubkan nerokok berlambut suaranya seru orang buju ini wai-wai semua makan-mangan dengan nas tapi akhirnya suatu saat dilibatkan suaranya apa kapan ini raroh? ya mesti ini dapat bingkir tapi bingkirnya suaranya ya jadi alhamdulillah kita itu dua masyarakat yang rakyat jangkemban saja ini kesalahan huruf atau kesalahan pelafalan diakibat makna kenapa? karena kepanjangan sidik misalnya Allah Akbar jadi istifah paham ya? anak itu buat jeruk-jeruk apa Allah maha besar ya kafir kalau besar anak Allah kalau diper tanyakan tapi alhamdulillah yang mau cairan niat yang rakyat yang rakyat yang rakyat alhamdulillah 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 diikmati keliru sidik-sidik menyatanya niatnya orang nonton mau istifah makhluk apa ya raroh? ya tapi ini mau cerita narkisya ya boleh narkisya narkisya niat jauhnya kancang kalau orang nonton badu e kan buka malah hilang saksolat apa hilang saksolat? iya saksolat 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 bisa bisa langkah sidik-sidik bisa bisa tidak sementara hilang saat bucuk ini karena mumpuk tangan dan kan benar-benar cipul malah hilang wong-wong wong-wong dikelewana wong masjid stalin mending desa mengeloro ya bergurung setok kurang sopan setok tekan terlambat dikira kata babek cipul bubar nyayanya nyaranya kecangkemban ruwet-ruwet ngomong-ngomong 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 jamaah-ngomong gini-ngomong ngomong-ngomong 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 jadi kalimatnya ada dirungaknya kesimpulannya ada padahal padahal dia lagi usulnya ngomong-ngomong 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 orang-ngomong tidak penting agar saya salah agar saya salah jadi asaniyatu al-hadru wafat khilha wa sikunidra al-muhammad saya tidak mau separuh kitab saya Muhammad di sana itu wafat khilha wafat khilha wa sikunidra al-muhammad itu guru-guru kita sangat mencintai makanya saya belum pernah baca kitabnya mulai mulai moco rutin seperti ini sampai moco kajian misalnya baca kajian apa kitabnya sayyat Muhammad kan ada kitab namanya al-hacju fado ilu'ahqab itu saya membaca beberapa solusi misalnya tawaf ul-ha'id jen Muhammad itu sudah cerita tawafnya orang khed kan problem betul kadang-kadang obat itu tidak solusi kadang sakit atau kadang diubati malah jebrol kabe khed terus padahal dia harus tawaf ifado yang kalau tidak tawaf hari itu kloternya sudah berangkan atau rombongannya sudah cabut padahal tawaf ifado itu ruknun min arkanil haji itu kita harus ngomong ini dikiaskan mustahado apa dikiaskan salisul bauli apa dikiaskan fakidud tahuren karena syaratnya tawaf itu suci sementara orang ini tidak bisa suci karena sedang sampai nunggu suci ini kloternya selak berang kalau ada orang kitab itu seorang muda di zaman ini kalau tidak suci ini orang itu seorang kloternya berangkat tidak suci ini jadi saya ini problem kloternya itu kan misalnya harus cabut besok sementara bujuan saya ini kan harus tawaf ifado tidak suci orang itu seorang kloternya berangkat makanya Sayyid Muhammad itu luar biasa beliau cerita pendapatnya ulama-ulama dulu ya dimana saja itu harus syartun syartun ma'al kudroh kalau dia ma'al adz ya tidak menjadi wajib tapi apapun itu harus ada solusi dan solusi itu yang bikin harus orang-orang sekali bersayid Muhammad sekali berbah ma'amun orang-orang alim karena kalau pun kita punya solusi itu kita tidak mustahid ya orang mujadid orang mustahid tapi kan harus terus garo saya kan kenemanan secara mujadid orang mujadid terus garo itu parah apa jari YA mengooo sayur Cukatnya GOLEK normal keadaan normal yura biasa zaman cerita kuno naonong wedok head konenteni saksuci niladizewan gaono kloter cabut gaono batas akhir segini kan kai solo batas akhir tiket yang batasnya akhir kloter dan batasan itu saya juga mengkaji kitabnya Sayyid Muhammad yang seperti itu mau enggak mau kita harus baca karena syafakotan di hadith umat bin umat ikanji nabi disolusi sehingga dikeluarkan oleh itratu rasulillah putu-putu nih kali nabi dikeluarkan oleh ulama dikeluarkan oleh orang-orang yang kompeten di dunia itu jangan sampai itu salah-salah salah-salah berhubung seorang kakit rasa tawaf ada udur tawaf lah sementing tawaf kakit gak urusan itu kan keputusan ngawur tapi kalau ulama kan beliau punya sekian padanan misalnya padanan paling terkenal mustahha ada uang keluar darah terus kalau sudah ngelewati adatul khed kan namanya mustahado ketika mustahado dihukumnya apa dihukumnya kayak suci dia hanya butuh softek yang kuat supaya tidak talwis tidak berarti meci tapi statusnya dia tetap suci dan wajib sholat wajib puas ya kalau sholat masih wajib di mustahado atau puasa berarti juga tawaf tetap wajib bagi orang khed yang sekarang nggak mampu lagi suci karena batas suci nya harus nunggu dan nunggu nunggu nya nggak mungkin karena ingkita irufkoh terputus dari kloternya dari temannya nah itu harus kita-kita ini yang kayak saya ini harus nyari-nyari itu satu sampai lupa berapa kali saya baca kitabnya Seth Muhammad tentang Tua fulhaid karena ya itu satu senyacara supaya umat ini punya pegangan Allah punya pegangan karena nggak mungkin teori kitab-kitab dulu yang saya kita-kitab-kitab berjalan di zaman dunia tersebut dengan bayar visa tersebut dengan bayar nopo-nopo sebabnya bucana jadi entah ini kan paling diongkas nih kamu diserak rumah karena yusuf-yusuf ya tenang aja kan terus turunin pinggir jembatan dan santai saya ingin entah ini ya tak aku balap lah yang hotel secina musim haji satu juta karena bucana menghitung diongkas enam juta kira-kira swasta kita kan waduh mengkaji normalnya ngerti Tegal mau ngerti ini terus barang ngerti ini enam juta baru hotel pesawatnya semula itu tiket mana tiket musim haji yang ada yang kelas Vif ya tambah buang kira-kira tambah enam juta terus mulai bareng bangkrut mati waduh di celok pak kaji lagi orang dinawap mati kan bisa aja mau korban korban saya terharus hukumnya nah ini ngaji 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 seperti yang bener coba hamdhani hamdhani ya ngaji yang kitab-kitab ringan caranya sholat aja aja ngaji caranya nyawrutang rumah tisu lu nyawrutang wangil sampe nyawrutang wajib dong orang sholat-sholat gampang lakon itu wangil nanti endangnya rakelari rakelari nyawrutang itu kakaor yang ngaji ini si fucuman nyawrutang wangil apa yang bisa ngakuin apa yang bisa ngakuin oh berat orangnya ngerusau ya akan ngakil hutangnya nganyawrutang wangil kasih tetap diterit lah ya gitu misalnya akhirnya ngibadar bilang nggak lu nyawrutang berkata yang mau coba mikir apa yang ada akrab malah mau coba bayar satu-satunya cara ya mau coba mesti kebudayaan terus nage akhirnya kepeksa bayar itu yang ngerti mau ada rukun abad-abad mereka rukun buka yang ada ada orang rukun sekali rukun malah dunia ini yang hidup oh rai-raai ini sudah sekali apian wah saya tidak tahu tidak ada bujumur untuk apian benar-benar sistem pernafaku ini lancar sekali apian entah malah seolah pas-pasan di kesempatan wah masya Allah rakus dengan yakin saya juga di buju suka anak kiai di mobil, di WATM lagi rukun saya kira selesai apa saja selesai apa saja selesai di bujumur saya tidak soleh pas-pasan apa? pas-pasan saya pikirannya itu bahaya saya itu banyak bahaya sebab ini untung di bujur rasuga ya judas itu barokah ini lah deh sistem pervekian jalan apa? 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 rafakoi dihumpri apa? apa? jalan duit bujumur ya luwe kiri akhirnya tanggung jawab kan jadi pervekiannya jalan apa? saya mau orang khasut sebabnya apa? ada perkirian bersama itu menghilangkan apa? sekali yang satu perkiriannya hilang menjadi kaya oh kumat ini atau dirajatnya muda itu jajal lah jajal anak rafaknya jajal sesuk hamdhani ketua mu'i kudus sekarang ini agak potongan hasut tapi tetap hamdhani ketua mu'i kudus pasti apa? itu 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 orang soleh lah kalau kalau walihan itu kan juara hasut wah ya misalnya loh Kang Ali jadi ketua mu'i kudus sementara taslim ya mau corok misalnya senyata taslim wah serangan kamu kok bisa kok bisa kok bisa kok bisa kok bisa kalau ada kongkong 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 dolan di kampung lalihnya itu daerahnya kancane tak ulang lalihnya itu daerah kancane lalihnya itu daerah cireban dolan malah ini lalihnya kancang guru lalihnya kancang pas rombongan lalihnya guru ini guru ini bareng kelahiran jemaatan yang khutbah jadi guru ini ya Allah di sekolah yang kondus itu yang kondus yang jari kancane entus pak meng keklo lorot kancang bergok kancang zaman sekolah kan mudah kertung tapi gurunya bijak gurunya sampai cuman ilmunya terima kasih khutbah cukup sepertinya sepertinya aku mau cepat terlalu sepertinya tidak terima kasih khutbah juga cukup mau teke karena moco tapi kondusannya itu beratrimo kan beratrimo kan beratrimo kan mau angkel maksudnya rapati soleh harus aku 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 sarang-sarang menambah jari kancang kue yang tak pas ribet yang kena kan rusak ke peta tanah ya Alhamdulillah rahmat Allah ya ya walhasil walhasil mau dijerok-jerokan kalau ada orang yang salah, orang-orang yang harus dijerok-jerokan diakibat mat, kalau mat diakibat is kita harus menggunakannya, orang-orang yang disuruh kita harus menggunakannya, tapi kita menggunakannya benar-benar, orang-orang yang disuruh macam awal-awakbar kan diakibat apa? mat, ya mat itu diakibat istifah, karena kalau dimatkan berarti ada dua hamzah, itu yang satu bawaan Allah, yang satu bawaan istifah, berarti maknanya awal-awakbar, apakah Allah maha? tapi pertanyaannya tidak ada maknanya, apa yang ngomong niat, kan ya orang yang ngomong niatnya, Allah maha yang ngomong niat, maknanya kok malah, maknanya kok kurang penggawean itu, benar sih, mau coeran niat maknanya kok gue maknanya, maknanya, maknanya ini kurang penggawean sebabnya nenggisau saya ada imam yang lebih baik, ya orang ya, seperti yang ngomong aku tak boleh, aku satu rasa tapi mau muka-muka di sepura ini paling enak kayak, statusnya sudah atas nama Tuhan yang mahas sepaling aman asaniya al khatifatillah wasukuni dan wawah idra julkiro'ah macakna kiro'ah ngelebokna kiro'ah idra itu saling ngelebokna wasur'at Tuhan dan cepetikiro'ah watafifu'ah dan ringani kiro'ah bilkasri saat koser pendek wataskin saat sukun wal ikhtilas saat ikhtilas ikhtilas itu nyerobot nyerobot itu melapat di wajah cepat wal badali dan saat badal wawah idra julkiro'ah bilkasri wataskin wal ikhtilasu wal badali wal idwam ul-idwam al-kabir idwam kabir idwam utajanisan dua huruf yang sama yang buatan kronomatil watakfi'ul hamzati langkirnganuh hamzah wanakbudalik imas soha' imas emperkorus soha' ksafiklanmwap arifaturi wa'yatma amur atiqo matil erob serta ini juga nampu njumbanang erob watakfi'ul milakdi dan ngurus nolafat watamkinil huruf langungangang huruf diduni batri huruf ilmatik lantapnya nyobrok atau mutus huruf mat badrun abtar mana nih mutus waktilah si aksaril harukat dan nyepet aki-aki harukat wadzah biswadul hunna dan ilangi suara hunna watafrit dan pebekah ilah huyatin maring siji-sisi latasihuan rasah biaklan woyaw wakiru'atikiru'ah atsaniat havia awal yaitu apalian atau munfasil itu kan mirip mat tobi'i biasanya di Indonesia itu tidak terlalu gampang perkaraannya kan saling wahualladzi anjala minas sama mereka bacaannya kan wahualladzi anjala seorang diri mat tobi'i sedikit, nah ada di Jawa kan mat wajib mutasil untuk mat jais munfasil itu sama ya maksudnya sama seperti talak kita itu sama apa? tapi secara ilmiah kita itu itu yur, yur fair jadi orang Jawa itu anggap wang tok tenang, nak darah ini sisitok mat jais, sisitok darah ini mat wajib, tapi macam ini bodoh, jadi kalau kita ketemu ngara, jarimu jais, kok bodoh wajib, jarimu wajib jarimu bodoh, jais karena kita ini orang yang luar biasa, talaki kita seperti itu, terus bagian orang harap praktek tenang, anak yang jais itu rapati dooh, tapi seolah lagi itu mukholafah pada tradisi kita tradisi ini ya tradisi kita itu mat jais munfasil yang panjang kenapa? wajib ya tapi biasanya panjanglah yuranganti 6 harokat yang mana Dewi Syed Muhammad pendeklah yuranganti terus orang harokat atau sa'alif karena orang harokat sa'alif kalau orang harokat, sa'alif kalau ada karomat tapi, lah tadwiri tadwiri berarti kena ewe antaranya 6 lorul ya papat yang ini tadwiri ya, tidak terlalu pendek kan di timat terlalu panjang semangatnya hatam-hatam kalau ngelitur terang bergantungnya bodoh kesuai ya kira-kira tadwiri ini, ya tidak sampai standar ideal tapi yurang sampai paling minimal minimal ini apa? atawasut benal makomen atawasut ini bapak lagi warota anak sari ilmu memang madal munfasil maksudnya madal munfasil yurang terus kaya mutasil segi dia itu apa? anak miman madal al-munusar tapi walam yubal lighfihi al-ish jadi ini prakteknya orang yang mau comat wajib mutasil 6 harokat jajal karena keselan ya tidak pasti terdok atau pas ditunggu ini gurunya ya jajal yang imam mitrawek karena pertama 5 sop kedua 1 sop ya bisa lihat saja dititah ini kok makmumnya orang muji ahli kira-ah sawi 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 ini ribet ini jauh ribet ini karena perempuan jadi mbak kemendip prestasi jadi mokone tahkik tapi dia mau dikomendare apa? sawi ini rugi jadi jauh tenangan itu nangin-nangin rugi tapi mokone tahlil nangis yang punggir rantenangan itu di suul khotimah jadi mbak nangis siapa yang nangis hamdan orang ramapan mesti dia mikir itu yang yakin orang yang mapan orang tak kok nangis si orang ramapan malah tebakannya jelas mungkin berdunya ini katul ini yang umumnya orang misalnya nangis gak pantes-pantes orang orang tahu nangis sama ini kok hati atas nangis terus kok jauh tenang jadi aku bener sedang nangis sedang nangis sedang nangis sedang nangis jelas ini sebenernya aku sering nangis tapi orang yang ngarepnya sampai ruwet jadi cerita tadi itu Atawasud benal makomen Atawasud benal makomen jadi aku mau bahkan ketika ulama Singdarani matmunfasil jimatnya orang nanti al-is mereka nanti ya kerepotkan gak maksudnya ya ya prakteknya wah serius kok punya matmunfasil musakkal harfi musakkal suhaimala semalah panjangnya raka ruwan tapi nyatanya tengah-tengah wahuwa madhabusa iril kurro wahuwa al-mukhtar indah aksari ahlil adat jadi ternyata perilaku kita ini untuk dukungan mayo ritas ini Dawis Yat Muhammad dan beliau Mekah itu yang ngerti kanan seumum yang harus nge-nigi kok kan berarti yang kamu lakukan disik disik yang tampak ilmu ini alhamdulillah didukung ilmu bener jadi itu itu kudumat turun dari aku baru ngaji dari aku ternyata perilaku persis yang dikursanan Sayyid Muhammad takbirnya ada makanya pokoknya pas ngaji Jumat tanggal pira ini telur pokoknya ada keterangan ternyata pilihan kita madhabusa iril kurro wahuwa al-mukhtar indah aksari ahlil adat kondang jadi tempatan tapi kondang jadi madhabusa iril kurro wahuwa al-mukhtar indah aksari ahlil adat ini kitab yang sabar ini di kitabnya buyut dikursanan barokah di lemari saya lalu selesai selesai dianggap jimat terus kembang lancang wah lepot karena ini amat ruput apa yang dianggap jimat kalau ini keris-keris itu mereka nanti mereka merugamnya mbah kalau jaduk kalau di krisnya gak ada itu warisan kris ya, itu kumbayi terus menjaduk aku jadi jadi saya guna itu kondisi kris semacam kalau warisnya seneng dunia ya terus ditol tidak seneng jaduk sampai diubah kalau sudah suka jinggu kelangganan terus ribet kalau itu kalau itu orang yang parah yang tahu karena anak putus kiai krisnya harus dikuatah kalau itu masih larang aku suka aku suka aku tak apa lumayan aku bangun bodoh-bodoh dibangun ke kris aneh-aneh aku kan sering dirayu tiang-nyang sana orang seneng bareng antik penggemarnya tidak aku lakukan itu aku pitu sampai ini aku lakukan itu 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 aku seneng jaduknya gampang itu aku lakukan itu kuno 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 tapi aku lakukan riwayat yang nabi adam itu kris tapi sekali dua harus di paling kuno manusia manusia pertama buka-buka apa-apa tuntun akhir-akhir ada tahunnya ada tahu bagus gak ada kelabir untuk semua macam yang terkenal bapak jadi itu untuk semua kelabir untuk ik seribet gak ada gak butuh gak tukar gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada untuk semua karena ingin kekicap gak terima nganggep aku duit aduh ribet dari mulut ke mulut diragukan aduh ribet ya itu harus kandung kramat itu kandung kramat itu kandung kramat kandung kramat karena kalau hamdha ini nganggep duit orang kramat jadi orang kandung nama apa itu penuh jangan urib pun cabar yang wajib sabar aku aku wajib syukur kalau aku urusannya syukur kok urusannya apa sabar 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 syukur kadang muka kadang medun sabar 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 ke sangking yakini rahmatullahi Allah ta'ala tapi yang bisa menakhir hadisnya ya inna min khiyari umatina, kauman yathakuhuna jahron bin sa'ati rahmatullah itu dunia seruotnya saya komplain terus, malah ngeremeng ya goro rabbenar ulama rabbenar masyarakat rabbenar, mau dikemanakan malah saya nyalakan orang mu'min, malah panjang malah saya pegawainnya nyalakan orang apa? mau, bisa untuk nguyurah jelas kalau misalnya salah-salah kan urusanmu pribadi kalau ada komplain kan nyalakan orang bojo capopo yang ngelanang orang hormat belas kalau bojo mbalas, ngelanangan capopo gak ngelan apa-apa belas itu malah panjang lah itu orang usah ngelan capopo? orang usah ngelan apa? kaya model apa kaya kok ngono tapi rakyat model apa malah ngerasainya ini bus rakyat model apa? besar Twitch udah ngelan apa-apa warnasinya ngerti orang san m이� malah orang tanpa tak pukee sebab kiedy nyalakan kaya mati ya mati usah nggak agak, mas tikah bersolati uk aprender sama rahas lagi, sama mak 클� 진짜 apasnya ketika nyalakan atau mati ya mati tapi ibu swarga bonggo isabu mtgw bonggo wisBya siap walau yuk kan mau buku-buku suarga itu dalamnya itu aku liwat ngerokong saat jalannya Allah mau ngutus liwat mengayat ayatnya wa'im minkum illa wa ridha mau liwat ini kayak tengok-tengok itu salah alamat wadah temanannya liwat dulu liwat kok malah tengok tapi kalau dalamnya itu liwat itu gila-gila dalam suarga itu aku liwat ngerokong menjolot syaketnya nasi ngutangnya akhir aja ya apa-apa katanya nge-nge-nge nge-nge 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 jadi ini mau liwat wa'im minkum illa wa'ar itu liwat jadi aturannya mau liwat nge-nge kok minat tengok-tengok ya ya ini masalah jadi ini ngasih sohai muslim ini aku sukanya buka timah pendapat khawarid itu kan doserang quran ini mulanya aku peringatkan yang seneng quran berlebihan harus dibarengi seneng ulama yang ahli sunnah orang khawarid itu seneng banget punya quran yang senengnya quran rata-rata mereka zaman itu hafal quran tapi kelirunya mereka itu tidak mengikuti ulama sehingga kalau mengertikan khalidina fiha itu selawase selawase nah lucunya kontek yang harusnya untuk orang kafir saya ulang lagi kontek yang harusnya untuk orang kafir itu ini bayangkan orang mu'min yang lukun rokok ya khalidina fiha alasannya jari-jari orang khawarid tidak ada ceritanya orang masuk neraka kemudian diambil karena semua cerita masuk neraka itu khalidina fiha dia cara berpikir seperti itu ya khalidina fiha dia tidak mengerti hukum itu ada pengecualian atau kontek misalnya ngerti saya kan punya istri, punya keluarga ya di rumah ya mau cerita ya mau cerita terus aku ya di mobil mesti kan orang itu misalnya bikin pelaturan gini gak rungok nanti gue tampil siapapun gak boleh pakai mobil ini kecuali izin saya siapapun sebenarnya akan memasukkan saya sendiri kata siapapun memasukkan istri saya karena itu juga masuk siapapun juga memasukkan anak saya juga masuk siapapun gak boleh masuk rumah saya kecuali tanpa izin ya kata siapapun siapapun itu meskipun katanya siapapun am tetap orang tahu gak masuk kaedah itu istrinya anaknya candalemnya teman dekatnya atau orang-orang yang dihormati masak ibuku kena pelaturan itu bapakku atau guruku nah itu gobloknya huwari dia gak ngerti kalau mahmalul kalam itu pasti ada pengecual lihat nah siapapun yang maksiat biya Allah mesti melibun rokok maksiat yang apa itu mesti ada pengecual lihat misalnya begini nah ini keliru ni khawarit makanya kamu harus ngaji usul makanya kalau ini niat khidmat biut biut kita merikilah kalau cerita biut buatan niat sombong buatan karena rata-rata orang sholah itu dihormati sama Allah Ta'ala sampai ketika Allah cerita orang sholah harus dihormati mbak mbak Yese juriata mbak Tuhan apa mbak saya ulang lagi ya ada kaedah di usul faqih ma'min amin illa waqqot dakholahu mukhossis atau ma'min amin illa waqqot yukhossu gak ada am kecuali bisa di taksis ya mau gak mau karena lafad am itu bawaan kita gak bisa ngomong karena gak mungkin menjelaskan misalnya gini kakali gak ada ini anak karena kakali jenis pengusupan kalian yang gak melakukan juga belengang bareng ini prapatan kayak mobil tetep gak belengang itu kira-kira canurut kayak gobloknya juga gak jiwa pak gak bensamnya nanti senam usul faqih yang gak liwat ini jalan ada juga belengang pas ini rataan gede tetep gak kira-kira takobalah ya itu ada konteknya maksudnya di jalur normal ada juga belengang tapi ada hal yang belengang ini kewajib itu apa yang liwati jalan besar bodoh ini juga yang wajib banyak kebetulan kira saat tawarai bisa lakoni bodoh ini tuh haram gak? haram tapi ada yang wajib ada orang dolem dia mabuk mau merkosa perempuan terus perempuan itu delik di kamar atau yang mau maaf terus si dolem tadi takok perempuan tadi kemana? itu wajib bohong apa enggak? wajib kan? jadi bohong yang wajib juga banyak ya sesuai kenangan dan saya cerita-cerita sampai bujum itu kan bodoh ini terus ya sesuai kenangan tapi pernah lama sekali bodoh ini tuh yang wajib juga banyak ya kayak tadi kalau ada orang dolem mau nyuri atau mau merkosa terus tanya kamu perempuan tadi kemana? kamu wajib bohong enggak? wajib wajib kan? nah jujur yang haram ya banyak kayak tadi kalau kamu jujur oh iya delik di kamar ku yang parangil jujur kan? tapi haram enggak jujur seperti itu? haram nah kata am ini gak juzul kekebenu tekem untuk bener ya rambut wajib bener temen-temen kok nyanyi kayaknya hahaha ya saya ngira apa-apa seru kenapa? hahaha hahaha tapi gak duit hahaha hahaha kata am itu bawaan bawaan komunitas bawaan sosial bawaan spontanitas bawaan macam-macam ya misalnya kayak gini lah contoh gampang itu mesti faham kalau mau ngaji yang nganteng dia boleh nulis buka kertas hahaha maksudnya yang nganteng ya judulannya tapi juga nilpun orang kok nganteng terus gak nulis gue bilang coba ngaji yang nganteng ngaji kok coba dia gak nulis halamannya ganti yang meneng hahaha baru kita jari kan nganteng hahaha ini udah caget gitu hahaha dong ya gitu berarti setiap kata itu mesti ada pengecualian itu konteks yang menentukan nah mungkin gak Allah semurkah itu sama orang mu'min gak mungkin masa orang yang bersahadat akan lah ilah ilah muhammadur rasulullah kemudian disamakan persis sampai seorang ber jalan mau alasannya podo-podo saya sedang di neraka aku sedang harus dibedakan itu kalau kaya 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 bun rokok jadi sedang apa sedang survei atau sedang cari pokoknya dianggap sedang apa lah anak orang kafir dianggap anggota memang alamannya disitu apa sehingga orang kafir melebu khalidina fiha kalau gak numpang liwat memang alamannya disitu anak kaya 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 numpang liwat misalkan kaya kaya yang although mesejika hamburger kamu lebus warga nyerokop itu bisa pikir mampu kok ceblok ya terus malikat itu yang tukang gue gantol maka tertarik akhirnya itu ketenteng kan rokok itu sirot Karl muslim tadi mungkin sitzen ataupun bahasa degantol mestinya degant прямо maintaining conteng cara lewat atas kan oleh karbalgir khotib jadi kan gak kudu lewat itu kan sementing lewat, lewat darat yaoleh lewat udara yaoleh lewat udara itu bebas gantolan paham ya malah ini persiapkan ngamal sini lewat udara itu rakan-rakan gantolan itu ceklisi, jadi semua sesuatu itu mesti ada misalnya gini ada keadaan lagi ketiga mau contoh setelur keempat mana contohnya rafahman 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 orang yang memerintah itu tidak masuk khidab itu pasti sehingga raso misalnya gini contohnya misalnya ngongkons sholat ngongkons sholat, ngongkons posok ngongkons sodaka, ngongkons sodaka oke dalam hal itu benar tapi misalnya ngongkons cahcilik utawa santri, tuku sate iya contohnya dia jalan tukurin kan ada hal-hal yang perintah itu tidak perlu nyontohnya karena memang malah gak bisa dicontohi contohnya dia jalan tukurin ini pandangan ini tukurin kudus kota contohnya sih lebah tak anot tak anot ada hal-hal yang gak perlu masuk ke edah tadi ngongkons kudus nyontoh itu orang sepakat misalnya kaya ngongkons kue rabi maksud kaya ini sampai nyontoh ini ada hal-hal yang orang itu sepakat tidak masuk ke edah kumuk paham ya itu pasti nah hal-hal seperti ini itu yang jadi alime jadi bukti detailnya ahli sunnah apa tapi orang yang statusnya mukmin itu masih membunuh karena kafir ya betul yang kafir itu mergoda dianggap anggota itu kudusnya nah itu beda sekali akhirnya alime sunnah ngerti yang khalidina itu proporsionalnya karena kafir permanen yang liat itu tapi tetap ditulis yang ktp musuhnya ditulis SKA titipan apa? jadi di penjara ya misalnya kalau itu penjara KPK sementara kalau ini kejaksaan apa? titipan nah aku itu kudus nyontoh yang merokokmu kudusnya embel-embel apa? titipan ini nanti dicap anggota bar hahaha ya jadi nyontoh yang merokok malaikat-malaik ngomongi kertu titipan itu itu kalau tidak titipan berarti buat itu apa? 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 nah sepuluhnya setiap sesuatu harus ada istisna itu kali ini lagi kalau tidak ngelarang perkara itu juga di Dewi itu orang-orang ngelakon oke kita sepakat misalnya di anak di anak itu orang-orang rokok bapak yang ngomong berokokan nyemedul kan orang-orang lucu kan tapi ada hal-hal yang kita sepakat senajentor yang bisa ngelakon ini tetap kudu ngomong misalnya maling maling di Indonesia itu rata-rata ngomongnya begini dan itu luar biasa hebat jangan bapak yang ngelakon itu maling-maling nyun sewu koruptor maling pitik maling bebek ketika di penjara nasihat itu jangan bapak yang ngelakon itu sudah bapak yang ngelakon kamu jangan orang sepakat tidak nasihat seperti ini baik baik padahal itu ngomong tapi raso ngelakon tetap ada pengecualian sesuatu yang orang itu muda ijma ya kan orang kan sepakat akan iba akan haru ketika ada seorang copet maling mau di penjara ngomong jangan bapak yang saya ngelakonik orang sepakat nganggap kalimat ini bagus nggak? bagus nggak? padahal di ngomong dengan orang saya nggak bisa nah misalnya kayak bodoh kan orang yang sepakat terus ngomong apa anak emu jauh 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 bodoh bapak dia bodoh orang orang harus diharu ngomong-ngomong ini dianggap generasi yang baik ingin mengakhiri kebodohan orang kok sana wah bapak dia bodoh enggak sepakat orang ngakak nanggap itu bagus berarti ini kayak ada umum yang ngomong yang bisa ngomong tidak berlaku juga dalam hal tertentu ada konteks tertentu yang orang sepakat itu bagus ya mau maling-maling roto-roto mau di penjara untuk ngakal-ngakal kan malah maling saking kurang ajarin tanteh gusnakalku benerado anakku enggak sepakat kayak malam aja apa-apa itu yang boleh menikahkan tanteh giri benerado anak kiri diwaris yang boleh menikahkan bodohku tanteh benerado anak cuma menanam keduman kan ada sakinan itu itu pintar pendapat ahli sunan nah khawarid yang berdapat yang menganggap yang rokok selawasikan ke orang mu'min itu tidak aneh apa-apa itu tidak aneh itu khawarid yang menikahkan saya menikahkan saya menikahkan saya menikahkan waktu 20 menit khaddatan khadjat bin syair khaddatan alfadun kalau ngaji saya tidak mati misalnya suatu saat aku sudah tidak ngaji tapi saya tetap ngaji tidak tahu lagi insya Allah di tengah-tengah alternatif terus apa pengobatan ada apa alternatif itu itu penting karena ada mobil ada motor misalnya ada mobil ada motor itu bingung yang anggapnya motor itu apa alternatif alternatif apa itu ada apa alternatif kaji kan sama karena kelar kaji alternatif apa Jumatan wakil juhufu korok wal masakin ya macam agama itu tidak itu 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 ingin kaji itu Jumatan gak pergi itu yang harus kaji juhufu korok itu yang harus saya ngarep dan kalau malaikat saya harus saya ngarep wakil juhufu korok wal masakin jadi Jumatannya yang pantas saya harus saya harus menyerah saya itu Jumatan tidak saya kalau lagi takbir saya 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 takbir takbir itu ke rokokan disedot imamnya takbir 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 itu itu kaji rakelar Jumatan rapati bener ah seribet seribet sampai diatap saya saya ratrimal saya 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 siap saya saya tanya tanya Tuhan saya saya ke saya 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 tinggal saya 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 ada tapi ya pilih watrennya wadi kalau singgutang ini watrennya rawan tekan mulai itu rawan itu di buju kalau di konceng luara tuh gak jagungan dengan pulau jam 2 diniari tapi mulai rawat di buatan gusus nanti itu rawat di tengah muridok terasoma kalau aku termasuk santri kawak jadi seneng kalau dalu konceng-konceng pulau zaman nganteng sarangnya sudah jadi duluan semangat mesti afkorhumno semangat duluan mesti paling makan gak nyaman nah ini aku anaknya kopi jajan yang jadi kru kiais jajan luar 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 terus kok kok gak nyumak bujumuam ini kalau mulai tak sanggutnya sih gak nyumak bujumuam lumayan kan sewengiku gak diamuk sewapik jari sewengi libur gak diamuk seminggu gak diamuk seginang sewapik jari pengalaman hadasana hajat bin syair hadasana alfadul bin duggan hadasana alfu azim yani muhammad bin ayub dan sama ngerti kuarid itu zaman tabi'in pun kata ya seorang-seorang ngerti apa seorang-seorang ngerti kalau kuntu anak sahabat ingesun ini dawe yazid al-fakir ini cerita kuntu anak ingesun kata sahabat temen-temen merindukan apa sahabat itu seneng untuk tenanan apa apa seneng untuk nganti lupa darat itu teman-teman berontoh ya berontoh ya kalau misalnya hamdani seneng rondong hantirnya selali sini apa ya berontoh ya ngungkap norawan itu sekali konangan merdut kat sahabat temen-temen berantak noningsun apa rokyun pendapat mirail khawarid ini cerita orang tabi'in tabi'in itu generasi setelah sahabat saya itu pernah sangat tertarik sahabat itu saya sangat pernah tertarik sama pendapat khawarid berguna apa sesuai coro dikne coro orang khawarid itu dianggap sesuai koran wong lebun rokok kok no metu padahal kabinas koran itu khalidina ya jadi tidak ini ratrimo namun model metu itu ratrimo mereka teman-teman itu khalidina itu jenis pokok sahabat ini rokyun minrokyil khawarid fakhorus namanku metu kita fi'i sobatin dalam kelompok dawi adatin kangduhini wilangan nuri itu ngerpnuk kita anak hujat kemudian kita keluar untuk haji seak rombongan rombongan ini orang yang berpendapat ala khawarid ada yang tetap ahli sunnah ada yang nggak jelas jadi rombongan kan mau ngakeh zaman itu kan belum terbentuk kayak NO kayak Muhammadiyah kayak organisasi sekarang jadi jenis melok masih labil eno masih labil khal famar na alal madinah terus kemudian kita sampai madinah faizan mengkonalikanin kono jabir bin abdillah yukad disul kau majalisan nah ketika sampai madinah lala ada jabir jabir ini sohabat dan beliau ngajar selenden soko kalau hasil akhirnya mereka terus kan berdebat kan yang satu khalidina via yang satu ndak berdebat faizan huwa kodza karul jahannamiin lala jabir bin abdillah itu cerita orang-orang yang membunuh koh jahannam khal fakultullahi ya sahibah rasulillah ini yang berpikir ala khawarid zaman itu saat itu berpikir ala khawarid ya sahibah rasulillah mahaliladih tuqadithun walauh yaku lulak innakamantut khilina rafakat aksihitun ya kurang ajar ternan, orang-orang yang mau tabi dan dalili sohabat jadi jabir itu sohabat senior, buat ini terkirir sohabat, sohabat apa? senior artinya jabir itu termasuk sohabat sepuh, buat ini kadas, ibn abbas, abdu ibn abbas, sohabat sepuh jabir cerita nanti itu ada orang yang masuk neraka tapi tidak lama-lama terus dihentas disumasi dengan ini, ya sahibah rasulillah, ini ada orang yang ngomong apa ada orang pengirahan, innakamantut khilina rafakat aksihitun ala khawarid, kulamah aurauh du'ai akhruju minyakwa idu fiha orang yang meraka, kalau ingin melebus warga, balik ada orang yang meraka kalau jari jenis ada orang yang meraka, jadi orang yang meraka, jadi orang yang meraka tapi, gurui sohabat, jadi orang kemintar itu sudah tidak tidak? 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 tidak kadang orang yang di-debat, ngomong orang yang meraka, apa yang meraka? debat orang yang meraka, dalilnya apa Pak Iyai? kalau ini semua yang meraka, dalil kadasnya suka tidak? suka pakai anak-anak bodin, ya? aduh matanya uang ah, matanya uang tapi kalau orang yang sabar, kunanya kuno, sohabatnya dikonek-konek, pemenang buah lalu pendapat anda ini, sanatnya atau dalilnya apa? sebuah ngomongnya, apa yang mau? kalau ada orang yang meraka, bisa mentuh didalilnya, sohabat, sampai tabiin yang kacau inna kamantut khidina rafakot akhsitah kulamah aurauh du'ai akhruju minyakwa idu fiha dalilnya jadi aku nanti aku bantah, dalil itu ya tapi jabir kan sohabat, sohabat itu kan luar biasa lalu aku bantah, sohabat itu aku ngaji Al-Quran, aku ngaji Al-Quran kul tu na'am, itu ngaji kalau bahan-bantah sama maqam Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aku tak mengerti, maknanya maqamah mahmudah asa ayyap' asa karabu ka maqamah mahmudah yakni al-laziyab azhuwa fih kul tu na'am kul fa-innahu maqam Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-mahmud al-laziyukhiju wawubihi mayukhij yaitu jenis maqamah mahmudah yaitu satu maqam dimana lewat otoritas maqam itu Nabi Dweha mengeluarkan orang yang bertauhid untuk keluar dari neraka alhasil itu terus dikandani dikandani, itu ngajimu seng khatam ngajimin kholidina fiha makamah mahmudah tidak tahu jenis maqamah maha jangan lupa jenis maqamah jenis maqamah maha jadi dikandani, misalnya amatir-amatir ya, rilek ya kandani dikandani, waduh story munter ya, mendalilah seorang yang rilek jadi dikandani rilek ada kruul Qur'an ini kita tidak sahai muslim, malbun yang bap, apa tidak bap-bap adhan ahli manjala apa bap-saba kalau kitab semurah itu, kitab itu larang, judulnya berbeda judul itu loh adnah ahli jannati, manzilatan ya, kalau ini sohaya muslim yang murah itu, judulnya apa? adnah nggak sama-sama, mau sekitab itu berbeda-beda ya, berbeda, bu cokok, kitab larang, berbeda paling tidak berbeda halaman ini, apa? ceritaannya berbeda ceritaannya berbeda halaman ini ya, berbeda yang nyekal, tidak berbeda mana? ya, berbeda yang nyekal, harus menyenangkan alam ini, alam ini, ya, apa kitab itu saja orang alam ini, harus ngajik aku, alam ini sekarang terus, aku ingin suruhkan itu dari aku dari jenisnya, ya ada yang ada ya, aku ingin berbeda kalau pakai, pakai mobilku sarannya sampai jumpa 1 jam tidak sampai jumpa 1 jam, tidak sampai jumpa 1 jam nggak bisa saja harus kerdusan, terus golek, aneh-aneh, aneh, aneh itu sih, rai-rai ini harus dikitab itu dikerdusi jadi, orang kerdusnya, ada yang berbeda terus, dia melarat, dihutan, kasus terus, kalau tidak berbeda, apa? eh? ya, wah! yang berbeda ini semua saya tidak terserah, saya tidak bisa berbeda 1 jam ini, saya tidak bisa berbeda 1 jam, ya ya, saya tidak kerdusan ada yang berbeda, ada yang berbeda jenis ya, Tantikos ya, Tantikos dengan jalan jalan dengan mengencakan untuk menjaga penjagaan jalan itu menjadi jalan-jalan itu jalan-jalan itu ya saya jalan paling silah kalau tidak ada apa yang ada tidak ada ini jalan-jalan jadi jalan-jalan dengar cuma ada kurun meluntir dalam sohabat kita tidak ada dalam kurun yang mau kurun yang mau beropak mahmudah paling ini yang dengan dan khalidina kayak gwen kan apal Koran ini kan wajat taktilah es allahu mahrudzah wajar zuku wajar bangsa rezeki wajar wajar serai rai mana kan usapal jaber jadi tiga jelak semana atau sama kondilir jadi jaber ya santai, pengalaman bingung bingung pengalaman lho ya nanti tak ada adat itu ada dalilnya enggak enggak karena kan apal hadis aku apalang pada aku lagi deket yang mikir gak deket apalangku yang meriang apalangku pada aku lagi saya ini ngaji yang murah level misalnya hamtan terus nantang aku yang rawsa-awusan ilmu nantang aku sehaki-haki yang duit ruwet kan semua semua ini sementing jabir akhirnya cerita ada orang-orang yang sudah masuk neraka kemudian bisa keluar ada dia yang baca yukhrojuna dan baca yukhrojuna sementing hakibatiku metu ya metu mereka ditakna yang ditakna jadi ini ya metu sementing hakibatiku sementing hakibatiku tidak ditakna jenisnya sementing hakibatiku sementing hakibatiku kalau yukhrojuna dikitab ini harus kata yukhrojuna ada beberapa orang yang baca yukhrojuna ya aku rahlah itu yang mau kiai tenang karena ngaji aku kan ya tenang jadi ngerti model kiai karena aku mengedani sama asin kayak wajh yang bisa di hitam-hitaman jadi metukan rokok pertama itu beluduh kabaireng 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 sementing hakibatiku nah ini yang menjadikan ahli tafsir sepakat ketika ada ayat orang-orang kafir itu ada saat mereka itu ingin sekali islam aku yang masyur kan kalau belabak letak ijazah itu aku jajar orang kafir yang kecang keman jeleng-jeleng gak? kayaknya nak melebuh merokok aku jajar orang kafir yang kecang keman mereka itu pengirahan tersinggung jadi mu'min jadi tau mau aduk aku melebuh merokok itu pengirahan sih tersinggung juta kok kue podo podo wai aku kabir ke mu'min juta podo wai itu pengirahan tersinggung ngerti kan wa'izzati wa jalali la ja'al tuman akhla soli bisyadati kamang kathababi jadi gini tiba ya wa'izzati wa jalali la ja'al tuman akhla soli bisyadati kamang kathababi demi keagungan kurabakal wang yang mu'min tak pada ada wang? kafir saya ini membuhkan suarga dan wang kafir itu berbeda ya anaknya jajar wang kafir wang kafir yang menang repot ya terus makannya aneh atarona sayyibu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam jadi kan tadi rombongannya besar rombongannya besar berdebat apakah ada penduduk neraka kemudian bisa keluar apa ndak paham ye terus akhirnya terkonfirmasi ke panggil sohabbat sing asmane jaber bin abdillah dan beliau cerita kalau orang mu'min masuk neraka tetap akhirnya keluar dari neraka tersu semuanya mereka yang habi in tadi bilang ataro nasya yak dhibu ala rasulillah masuk jabir wesepoh nguruh non yang kancing nabi masuk jabir mencatat asmane nabi untuk pembenaran pendapatnya pasti orang yang keluar dari neraka itu berdasar riwayat dari rasulillah ataro nasya yak dhibu ala rasulillah faro jaknamu kebali kita kembali ke irak tadi falawawah makhoro jaminna huiru rojulin wahid dari sekian rombongan orangnya tetap balik gak melok pendapatnya ahli sunnah balik jamaah tetap berani gak sekadeng pun rokok coraku menangi wangiku beneran ben kue wai coraku menangi wak aku mau corak dina iyalah gue yang gelom ya mau enggak coraku loh jadi jadi terus temen dikitang sarah diterang ini kita bebas ini sarah ini sarahun nawawi seorang lagi ini sarah imam cinta nawawi maknahu roja'na min hajina maknahu roja'na min hajina maknahu roja'na min hajina walam na ta'arrod liro'il khawarid balkafafna'an huwatubna minhu illa rojulan minna kita semua kriya sepakat meninggalkan pendapat khawarid dan kita semua tobat kecuali satu orang ini tetap bali loh mengikuti dhulhirul ayah sebab itu fatwani ibn khasir ala sekolah ini bahaya bagi pencinta quran menafsirkan tanpa tafsir yang muktamat karena dia akan terjebaklah fatwani oke terjebak apa? fatwani misalnya khalidina via seakan-akan semuanya khalidina padahal konteknya tadi tidak ada sesuatu kecuali ada istis contoh paling gampang kita mau ngandainin anakmu ceng, mau melakukan pelengahan ceng, boleh dikatakan gede ya pak? pelengahan pelengahan tak kebal Allah kb harus ada konteknya misalnya ceng, mau sholat sangat nganteng ceng, malah ruku rasu kb itu kan ada proporsi ini ya mesti uangmu ngerti lah duduk perkaraannya itu kalau ruku itu bisa nganteng nganteng ruku kalau ngeblek itu dia punya teman-teman jadi ini adalah nungkaruan jenengnya kafirun berarti status kan? mu'min dan ya status terus ada berbeda kok ada? ada status ada ini jenengnya alim itu ada hamdhani terus kembar ada jenengnya beda kok mbak Rani ngurah ini ya beda nggak sih beda itu itu jenengnya status harus beda saya itu mu'min dan mu'ahidun ya mu'min dan mu'ahidun mu'min dan mu'ahidun terus itu ada kafirun mu'ahidun atau kafirun mu'ahidun terus berhukumnya akhirnya barang terkonfirmasi oleh Dawi Jabir Jabir ini sohabat terus menghentikan ya semua kita ini meninggalkan dan tidak terkenal tidak tertarik lagi pendapat khawaridun tapi satu rombongan itu ada yang merucut ceritanya tidak apa-apa tidak apa-apa ini disebut faroja'na falawawah ma'akho roja'amina huiru roju'lin wahid jadi ada sohkai muslim yang kitabnya kakali itu yang kitab murah itu jari kakali apa kan adna ahlil manzilati ahlil jannati manzilatan buatan mereka ingatkan kalau cerita dan ketara kalau ngajitana benerroh sohkai muslim itu nggak ada judulnya yang bikin judul itu ketika disarai imam nawawi nah judul yang buatan imam nawawi itu disertakan di sohkai muslim sebenarnya zaman beliau ngarang itu udah ada judulnya judulnya nah karena efek beliau nggak bikin judul kalau beda searah itu ya beda judul karena beliau nggak ngarang judul nah judul itu kan ada subjektifnya namanya judul makanya takrib ya sering ada wafi bak dinusah ya kayak gini sama kan di judul hamdhani ngaji kan isauwaya bulfati risobir bab fikir sengsabar mau fikir kok gelam ngaji isauwaya kayak judul bab ngaji gue ulih hiburan kalau nggak ngomah sumpek aku tahu kalau ada bab menangin babu ikhtimah mizamah apa lah sementing judulnya bebas nah judul itu penting karena memang itu jadi fakih nah kalau Bukhari Soheh Bukhari itu yang bikin judul Imam Bukhari sendiri itu bedanya Soheh Bukhari sama Soheh Muslim kalau Imam Bukhari itu bikin judul karena beliau gak ada niat supaya judul itu jadi fakihnya sama lagi judul itu jadi misalnya begini contoh paling terkenal aku kira terkenal contohnya terkenal banget ada perempuan perempuan itu gak lanan perempuan roh lah kayak perempuan ada perempuan putri ini wang lanang abai serai sohaji terus perempuan tadi matur ya Rasulullah apakah boleh saya menghajikan bapak saya Nabi jawab iya bisa Imam Bukhari bikin judul dua kali babu niyabatil khat bahwa haji itu ibadah singtat kuluhun niyabat ibadah yang boleh digantikan oke memang iya kan kalau bapak kamu mati atau sakit kamu boleh menghajikan bapak kamu yang sudah sakit atau mati terus kedua Imam Bukhari mulang lagi babu hajil marati anir rojul bahwa dalam pergantian haji ini tidak harus lelaki sama lelaki tapi lelaki boleh digantikan perempuan itu kan juga agak lazim karena normalnya kan lelaki sama lelaki tapi di bab haji di bab niyabat itu boleh perempuan menggantikan lagi makanya Imam Bukhari bikin judul dua kali babu niyabatil khat terus kedua diulang lagi babu hajil marati anir rojul bab perempuan haji menggantikan lelaki-lelaki itu namanya feke jadi beliau bikin judul itu memang sengaja untuk menjadi feke nah di bab tadi itu nabi itu pas di jalan jadi pas di jalan pas tindakan buat tentang dalam soalnya pas tindakan dicegat orang di jalan kemudian orang ini tanya imratun min khus'am perempuan tadi tanya itu Bukhari di suatu saat di bab ilmu diberi judul berbeda babu futia fitorek bab orang alim boleh beri fatma meskipun sedang di jalan jadi rakutu soan yang di dalam gak kutu ketemu di dalam ketemunya di jalan jadi dijawab di jalan ya karena saat itu nabi orang ngetikan kok soan yang gongku ya orang nah ini ini kan ini cerita feke jadi feke itu bisa makanya kalau yang ngebab nohamdan yang ngaji so babu fakir assobir babu fakir al-muta'alim babu man al-hiden yafirru minhu misalnya babu orang yang punya orang lari dari utang pokoknya yang unik-unik yang penting itu ya namanya judul kan babu man al-hiden atau babu man-hiden yafirru min deni misalnya apa saja nah malah ada kalau mau buatan guyon jadi nak judulnya kita pakai kali beda-beda mungkin karena tadi judul itu udah dari sokhai muslim loh ini judulnya gitu gak ngomong apa ikhroju usatil mu'minin minan langsung lebus warga adenah langsung adenah kan lebus warga bab alijana paling enggak ekonomiyu berarti kan mas itu wd-nya langsung menculot disini suarga nah kita juga judulnya bab proses pengeluaran ini kayak evakuasi ini kita juga jadi keren kita mau yang langsung yang langsung yang langsung murah ya kan itu judulnya ikhroju usatil mu'minin masih apa proses apa evakuasi apa apa adenah alijana maljana tapi ya pokoknya dikasih kita lalik ke kitab kalau yang salah us untuk orang jilid kewede us orang yang gue sudah pinter yang tanya orang kebodohan ya soalnya senang berpengarani sekolah bifadillah wabirrohmati fabidhalika jadi gaya orang niat uraan tapi niat senang berbarang api karena banyak orang di luar sana mungkin senangnya ngertanya maksiat itu Alhamdulillah iso senang berdoa berdasar rahmatih biro-biro senangnya kita tidak bilmaksiyah tapi Bid al-Fatiha telep synergy Bismillahirrahmanirrahim angkat Muhammad matullah ilahi Tidak taliyah Muhammad Ho Makanya kamu adika Terima kasih Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau Semoga bermanfaat dan barokah amin Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh